Halo guys selamat datang di channel André Fares dan kali ini kita bakalan mau bahas lagi shock shockbacker yang sebenarnya sudah pernah bahas dulu sih ya yaitu shock DBS tipe 611 ya atau DBS premium dimana ya sebelumnya aku tuh sudah pernah bahas sekitar mungkin dua tahun yang lalu ya tapi itu yang tipenya adalah dualshock ya kalau kalian pengen tahu pembahasannya itu enggak mau banget kalian bisa cek di atas sini ya linknya itu sudah gue taruh sini ya kalau mau nonton itu dulu boleh atau kalau kalian nonton ini boleh nanti nontonnya dua soalnya boleh ya so apa sih yang aku pengen bahas di shockbacker DBS premium tipe 611 untuk metik single ya langsung kita mulai jadi harusnya pembahas ini agak mirip dengan sebelumnya ya yang versi dual shock tapi karena ini versi single shock ya seperti biasa kalau versi single shock itu contohnya seperti Mio vario bit scoopy Vino leksi Frigo apalagi ya KM motor metik yang soknya yang satu biji ya yang di kiri di atas CVT ya Nah itu metik single shock dimana ya kalau DBS premium ini itu menawarkan dua adjuster ya jadi yang pertama itu adalah coba dulu deh nggak usah digerakin ya seperti fitur yang ditawarkan itu adalah preload ya ya hampir semua shock itu sudah ada preload adjusternya ya dan disini ya aku bilang sih agak mirip-mirip dengan Ohlins ya memang sih desain mirip banget dengan Ohlins kemudian ya kalau ini sudah pasti berfungsi ya kemudian disini tuh ada namanya compression ya kalau di video yang dua shock yang aku sebutin ya tersebut dulu tuh adalah rebound ya jadi banyak yang komplain bahwa ya itu bukan rebound bang tapi compression ya jadi setelah aku cek nyata bener ini compression ya jadi bukan tapi ini compression nya jadi ini kita bisa setel dia mau ke soft maupun hard jadi sesuaikan dengan kebutuhan kalian ya jadi selain di preload sudah ada juga compression jadi nanti kalian setelah itu ya menyesuaikan dengan kebutuhan kalian jadi kalau misalnya ya berat badan ke-80 yang setelah gimana berat 70 gimana 60 gimana dia kalau aku bilang nyaman-nyamannya itu sebenarnya adalah bukan aku yang yang mengatur atau kalian nanya Bang gimana sih caranya biar enak biar nyaman itu yaitu kembali ke kalian ya Jadi kalian yang nyetel sendiri cuman secara levelnya ya kalau level preloadnya semakin dia kebawah itu P semakin renggang berarti ya semakin soft kalau dia semakin ke atas berarti dengan semakin rapat berarti semakin keras sama juga dengan yang di compression kalau dia compression nya jadi S berarti soft H berarti hard jadi ini ada puterannya gitu loh ya denger sendiri ya gampang banget jadi memang sesuaikan dengan kebutuhan kalian ya kalau misalnya kalian memang badannya berat ya mungkin 90 kilo misalnya gitu ya kalau dipakai dan kondisi seperti ini tuh Wah terlalu empuk nih ya udah kalian naikkan preloadnya secukupnya mungkin sekitar 2-3 derat dulu nanti kalau misalnya kurang naikin lagi 2-3 derat kemudian diatur juga dengan compression yang disesuaikan jadi nanti akan ketemu satu titik dimana kalian tuh bakalan nyaman banget dengan setelan kalian ya kurang lebih sih seperti itu ya jadi sekarang kita bakalan langsung cek gimana kinerjanya dari shock DBS premium tipe ke-6 satu-satu ini yang menyerupai seperti Ohlins balanced in in selamat menikmati so kalian sudah lihat sendiri ya gimana kinerjanya dari shock DBS tipe 611 ini jadi kalau kalian yang mungkin budgetnya terbatas dan gak sanggup beli ohlins ya ini mungkin salah satunya yang bisa aku rekomendasikan kalau kalian memang ngebet banget dengan seperti penampakan ohlins ya dan tulisan DBS ini adalah stiker jadi kalian kalau mau cabut dan ganti dengan ohlins itu terserah kalian tapi kalau aku jual tetap dengan merek DBS bukan dengan merek ohlins kalau kalian yang kaum yang mendang mending ini adalah salah satu yang bisa aku rekomendasikan dengan kualitas yang cukup baik ya walaupun tidak sebaik YSS maupun ohlins ya karena kan itu sudah beda banget kualitasnya tapi ya ini cukup oke menurut aku dan harganya sendiri terjangkau banget ya bisa dibilang ini harganya tidak mahal sekali lagi tidak mahal tidak semahal yang kalian kira ya intinya tidak semahal YSS tabung ya jadi kalian bisa beli shockbacker yang menurut aku ini adalah alternatif buat kalian yang kaum mendang mending dan bagaimana cara ngodernya di toko aku itu gampang banget ya kalian tinggal hubungannya via whatsapp ya nomor whatsappnya itu ada di dalam link tree yang sudah ada disini ya itu kalian tinggal klik aja link tree nya tersebut dan nanti ada pilihan whatsapp nah itu kalian tinggal klik aja dan nanti ketemu dengan aku di whatsapp gampang kan itu simple banget loh ya jadi kurang lebih seperti itu untuk DBS tipe 611 so guys itu aja bisa aku sharing untuk kali ini terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai aku Andra Varen sampai jumpa di video berikutnya bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax